Selamat datang di school fans, selamat datang kembali di Time Out Untuk ngeledekin Lakers Ataupun juga tanya-tanya untuk ngurangin Beli sepatu baru mungkin ya, bisa aja sih Dua-duanya, tapi Gue harus beli rak sepatu baru sih, nanti harus ngumpulin Uang dulu, kita harus nabung dulu Tapi pasti, thank you so much semuanya sudah ikutan Voting hari ini di Youtube Community Way Gue bikin polling hari ini, untuk bikin Time Out Atau live chat Dewanya ini terlaluan Hang Tua, tapi ternyata yang menang Cukup jauh, yaitu untuk bikin Time Out, padahal Time Out hari ini kita coba Satu topik sebenarnya, satu game aja Yaitu Celtics lawan Miami Heat Kemain di Game 4, tapi ternyata Notes gue guys, notes gue masih 21 Halaman, berarti berita-berita Sampingannya masih cukup banyak Yang bisa dibahas di kelas Time Out hari ini Ya, semakin dekat dengan NBA Finals, sebenarnya gue agak takut Akan semakin dikit Ataupun juga semakin jarang nantinya gue bikin Time Out Karena gue, of course, Time Out harus ada topik yang menarik Biar ada yang nonton, karena kok enggak Nggak ada yang menonton, nanti sepi Time Outnya Mungkin juga saatnya gue Untuk sedikit istirahat, biar enggak burn out juga Jadi, jangan berharap ada Time Out setiap harinya Apalagi nanti menuju ke NBA Finals Gue pun juga masih crossing my fingers NBA bisa approve gue untuk NBA Finals Agar gue bisa langsung berangkat nanti ke Denver Untuk bisa meliput langsung nanti di sana Mungkin memang saatnya untuk istirahat Dikit-dikit lah sekarang ini ya Biar gue enggak burn out Apalagi juga di Jakarta So far belum ada kompetisi basket yang menarik sih Untuk diliput juga Tapi, untuk kelas hari ini, of course Boston Celtics berhasil avoid getting sweep by the Miami Heat Kemarin ini Jason Kadom Gila sih Second half 25 points Untuk membantu Celtics menang main ini di game keempat Tapi, pertanyaannya Apakah mereka bisa carry The momentum untuk ke game 5 besok pagi ini? Nanti gue akan jawab Dan juga kasih prediksi gue Dan Lakers kemarin Yang baru aja disapu bersih Kemarin ini sama Denver Negers Tapi, gila sih Rumor trade-nya nggak mati, gengs Gila Baru berapa jam aja udah ada rumor Triang Rumor Kyrie Irving Lalu Nick Wright Nick Wright ini juga nggak ada-ngada Dia pengen LeBron di-trade ke Golden State Wars Masuk akal nggak sih itu? Nah, itu dia tuh yang kita akan bahas di kelas timeout hari ini Dan sebelum kita mulai kelas timeout hari ini, guys Ini, kalau kalian timeout, geng, beneran Jangan lupa, guys Untuk beli t-shirt ini di Tokopedia Ini sekarang lagi diskon, guys Rp150.000 saja Di Tokopedia-nya No Limits Dan ini sisa 6 doang, guys Kalau nggak salah Tinggal 3 large dan juga 3 medium Jadi, kalau kalian nggak mau kehabisan Langsung berangkat dulu nih Ke Tokopedia-nya No Limits Basketball Kita cooking something tuh nanti untuk celana In the summer It's gonna be fun, guys Ditunggu aja Dan, ya, thank you so much, guys For always supporting timeout Jangan lupa untuk kasih like Ditekan dulu tombol like, share Dan juga tombol bell-nya, guys Tombol bell-nya Biar kalian nggak ketinggalan Kalau ada timeout Ataupun juga konten-konten terbaru gue And, ya, once again Thank you so much, guys, for watching And now, let's start our class Kita akan mulai dengan Rock and troll Rock and troll Rock and troll Ini Kenny Chow Salah satu konten-konten terbaru NBA Ataupun juga basket di Amerika Dia, gila sih Niat banget Untuk bisa viral Di sana Di mana dia mecahkan TV, guys Dia mecahkan TV TV-nya sih Vizio sih Vizio ini kayaknya nggak TV mahal Dia kayaknya membeli Sengaja Untuk dihancurin Tapi Anjir, segitu niatnya Segitu niat ya Konten-konten terbaru di Amerika Demi viral ya Atau mungkin di Indonesia Lebih niat kali Di Indonesia mungkin Lebih aneh-aneh lagi Niatnya untuk bisa viral ya Tapi Next season Next season Apakah menurut kalian Gue harus beli TV juga Yang baru Terus nanti-nanti Kalau creepers-nya di sweep Atau di kalahin di playoff Gue juga harus pecahin juga Kali mungkin Biar rame Mungkin timeoutnya Itu bisa dipikirkan Si idenya sih Of course Hari ini gue juga pengen nge-troll dong Fansnya Phoenix Suns Ini Doc Rivers katanya Masuk finalist Untuk menjadi Pelatih barunya Phoenix Suns Ini fansnya Phoenix Suns Pasti ada lagi Doug, dig, duk Doug, dig, duk Doug, dig, duk Karena Stack team underperform In the playoff And Doc Rivers Name a better iconic duo Guys Tapi Doc hebat sih Dia selalu bisa dapet Kayak pekerjaan baru aja sih Dengan tim contender loh Dengan tim contender Dengan tim ece-ece ini Padahal dia baru juara Baru juara NBA Itu baru sekali loh Sama Boston Celtics Tahun 2008 Kalau hal-hal Doc itu udah 24 musim Jadi pelatih di NBA Dan dia baru juara Satu kali aja And Doc Of course Kalau lu ambil dia Regular season You're gonna be really good And of course Lu pasti Hampir guaranteed Malu gue Untuk bisa masuk ke Second round of playoffs Nah setelah itu Gue gak tau Ceritanya ya Karena Doc Rivers itu Kalau di game ke-7 Itu susah banget Untuk menang Dia tuh Kalau udah game ke-7 Bubar lah timnya Biasanya Rekornya 6 dari 10 Jadi 6 kali menang 10 kali kalah Ini 5 kali Lebih banyak Kekalahannya Daripada pelatih-pelatih Sokol ini bener ya 5 kali kalahnya Lebih banyak Daripada pelatih-pelatih Lain di sejarah NBA So Kalau Phoenix Suns Di playoff tahun depan Game ke-7 Itu udah deh Mendingan Nggak usah diharapkan Terlalu banyak ya guys Tapi Penasaran sih gue Reaksinya si D-Book Dan juga si Kevin Durant Bagaimana Karena of course If you wanna win a championship Menurut gue Gue bukan memang mengecilkan Doc Rivers Menurut gue Doc Rivers ini One of the most Overrated Most overrated Coaches In the NBA I think Kalau lu mau juara You gotta bring in Somebody like Nick Nurse Some other news Monty Williams Katanya menolak Untuk melatih Detroit Pistons Nah Menurut gue Doc Rivers itu cocok Untuk melatih Detroit Pistons Kayaknya dia tuh Pelatih yang bagus ya Untuk ngajarin Ataupun juga jadi mentor Kepada pemain-main muda Seperti Kate Cunningham Jaden Ivey Dan juga James Wiseman Jadi Menurut gue Detroit Pistons Harusnya ngambil Doc Rivers sih Tapi Coach Monty Dia menolak Walaupun katanya Uangnya cukup besar Uangnya cukup menggiurkan Katanya dengan Detroit Pistons Tapi Kayaknya Coach Monty Pengennya sih Melatihnya tim yang Contender kali ya Karena dia juga masih penasaran Nggak pengen balik lagi Ke NBA Finals Jadi gue nggak akan kaget sih Kalau Monty Williams Mungkin diambil sama Philadelphia 76ers Ataupun Milwaukee Bucks I'm not gonna be surprised Tapi Off season kali ini Kayaknya rekor ya Banyak banget loh Pelatih yang dipecan Dan juga kayak Bakal banyak tim Punya pelatih baru sih So next season In the NBA Gonna be a really interesting one Dan Sebelum kita masuk ke Kelas timeout hari ini Pasti akan ada yang nanya Kenapa kok Rocky Nggak bahas IBL yang sedang bermain Di Yogyakarta sekarang ini Jujur Gue kalau IBL Gue nggak ngeliput langsung Gue nggak nonton Digur langsung Gue jujur Jarang banget ngikutin Kecuali gue Cuma lihat live score Ataupun cuma lihat Pemain-pemainnya siapa Yang mainnya jago Karena Of course IBL mainnya siang Karena siang itu Biasanya gue udah mulai Kaya hari ini Gue udah mulai bikin Notes timeout Jadi gue nggak bisa nonton Jadi gue jarang banget Jujur gue jarang banget Ngikutin IBL Kalau memang gue lagi Nggak ngeliput langsung Kecuali Gue bisa bahas Di timeout Misalkan Misalkan Di IBL Ada yang nyetak 50 poin Ataupun ada yang Gelut Nah Parah gelutnya Jadi Harus ada sesuatu Yang luar biasa banget Terjadi di IBL Baru gue akan bisa Masukin ke timeout Karena jujur Penonton gue di timeout Most likely Kalau gue bilang Lebih banyak penonton NBA Jadi Itu kenapa Gue jarang banget Untuk bahas IBL di timeout But shout out To Arki Wisnu Dan juga Sandy Kecing Man The old heads They came to play Arki Tadi malam Gila sih 20 poin He was the best player On the court SM Bikin tegang-tegang dikit lah ya Tapi akhirnya menang juga Melawan Transpik Basketball Sedangkan Sandy Kecing Hari ini Gila man He was on fire 18 poin Dan Bali United Hari ini ngebantai Abis Bumi Borneo Bali Harus hati-hati sih Kayak itu Bali Mas Koming Kayaknya udah mulai main lagi Sekarang ini Dan kayaknya juga Kan udah break 2 bulan ya 2 bulan Jadi Coach Tony Kayaknya juga udah bisa fokus Mempersiapkan tim Bali United ini Mereka kayaknya udah Lebih ngerti juga Sistemnya Coach Tony Lebih mateng lagi Jadi 3 seri terakhir ini We gotta watch out For Bali United And Dior Lohorn Belum pernah miss playoff Kan kayaknya Dior Lohorn belum pernah miss playoff Di IBL So I don't think This is gonna be his first time Untuk bisa miss playoff Di IBL So Kita sedikit yang gue ingin bahas Dari IBL Jogjas Sekarang kita akan bahas tentang Victor Wembe Nyama Yang sudah mengeluarkan statement Kalau dia pengen ngalahin tim USA Di final Olympics next year Kita tahu next year Olympics akan ada di Paris So Paris 2024 Kalau udah begini Kok gue agak ngeri ya Gue agak khawatir Kalau si Wembe Gak akan main di FIBA World Cup Di Jakarta nanti ini Karena Dia kayaknya fokus banget Untuk ngomonginnya Olimpiade Padahal kan Bisa aja Perancis sama USA Juga ketemu di FIBA World Cup Nanti ini Tapi Gue rasa Sekarang ini Dia fokusnya adalah NBA Draft Lalu juga fokus untuk Santonius Spurs Dan juga fokusnya mungkin NBA Summer League kali ya Jadi Gue agak khawatir Kalau Wembe Gak akan datang ke Indonesia Nanti ini Tapi France memang terakhir itu Medali perak ya Di Tokyo 2020 Mereka kalahnya Sama tim USA Jadi Next year itu Momentnya emang Paks banget sih Kalau lu bisa bales dendam In your home country Gila sih Lu kalau di Paris ya Itu USA Luan Perancis Di final Itu pecah banget sih Walaupun kita gak tau Siapa aja yang akan main di Perancis Apakah Joel Embiid akan main Tapi yang pasti kan Udah ada Wembe Ada Rudy Gobert Mungkin Nicholas Buckton Pasti akan main juga Probably He's gonna be his last Olympics too But Gue harapkan sih Gue masih berharap sih Wembe akan main di FIBA World Cup 2023 Karena ini adalah kesempatan Yang langka banget Untuk para fans NBA di Indonesia Bisa nonton Wembe Dan hype-nya tuh Akan lebih tinggi banget Kalau ada Wembe datang sih Sama SGA Jadi kalau SGA Jamal Murray Wembe datang ke Indonesia Itu akan gila banget sih Menurut gue Hype nanti di FIBA World Cup Tapi Eh Kyle Kuzma Udah nge-post foto juga Sama Wembe tadi Wah gila dia gak kakak Kalau sih bilang dia keliatannya Kayak point guard Tingginya Kalau sebelahnya Wembe Tapi Gue suka sih Rasa humornya Kuz Kuz lumayan lucu menurut gue Apalagi di Twitter juga Jadi masuk banget lah Masuk banget jokes sih Sama gue sih Dan yeah Ngomongin Kuzma Ini karena kita ngomongin mantan timnya Itu kita akan bahas Kuzma lagi So Lakers fans Gimana kabarnya semua Sekarang ini Apakah sudah lebih baik Apakah sudah keluar gue juga Mau minum sih Sebenarnya ada aku Asli pengen minum sih Cuma Lakers sih gak main Tapi boleh lah Minum dikit lah Agak serak juga sih Belum gue Kayaknya tiga hari Belum tiga hari Kayaknya di-swap Sama Dan Brunakis Tapi rumor-rumor trade Sudah liar sekali Di luar sana Diberitakan It's going to be a very complex Off-season We're going to Los Angeles Lakers Kalian pemain yang cuma Under contract Kayak gue lupa lagi LeBron AD I think Si Jared Van der Boat Bisa aja under contract Sebentar lagi Oh my god I forgot one more Who's the other player Yang under contract So That's another player Tapi gue lupa siapa Yang under contract Jadi Selain itu PRM mereka Seperti kita udah bahas Di beberapa time-tama sebelumnya Mereka harus banget Resign Austin Reeves Dan juga Rui Hachimura Of course Mereka juga harus nyiapin Beberapa pemain role players Yang akan bisa support LeBron James Agar LeBron bisa tetap happy Dan juga bisa content for a championship Karena kita bisa lihat Dari Denver Nuggets Kemain ini Bahwa Denver Nuggets Punya banyak bantuan Pemain Yang bisa ngebantu Si Yoke Kemain ini Jadi itu yang harus Mungkin di Duplicate Sama Los Angeles Lakers Rapel Inca Mungkin juga saat lagi Exit interview Sudah melakukan statement Bahwa Mereka mencoba Untuk keep the young core Tapi langsung Diledeki Nama Kuzma I heard that before Kuzma kayaknya Masih sakit hati Kali ya Dia PHP Emang Lakers Karena kan dia Pengen banget Sebenernya stay di LA Apalagi setelah menang Jadi juara di bubble Waktu itu Kuzma sih aktif banget Bun di Twitter Asli dia aktif banget Tapi Eh LeBron James Is not getting younger Dia pengen banget Masih mencoba Untuk bermain Bersama Brownie And of course Kalau bisa menang Satu Ataupun juga One more championship Untuk legasinya dia Walaupun itu Dia of course Take the headline Take the headline Sebagai bilang Oh iya Gue memikirkan Untuk pensiun Like I said Itu kayaknya Untuk put pressure Di Rob Palinca Dan juga pastinya Merubah narasi Naratifnya Untuk media Agar media gak nulisnya Denver Nuggets Ngesweep LeBron James And the Lakers Enggak Kadang-kadang media Ngesweep LeBron James Memikirkan Untuk pensiun Jadi dia control Apa yang dia mau keluarkan Di media Itu seberapa Powerfulnya Seorang LeBron James Menurut gue sih Tapi Kemarin pasti yang paling banyak Diomongin adalah Rich Paul Dateng ke Crypto.com Arena Bersama Trae Young Kita tau Trae Young tuh Kayaknya clutch juga lah ya Pastinya Kok gak gak mungkin Nontonnya sama Rich Paul lah Kita tau Rich Paul ini Agentnya LeBron James Dan ini kayaknya Mafia sih Mafia Los Angeles Lakers lah Clutch sports ini Karena Kayaknya mereka tuh Bisa milih ya Pemain-pemain yang bisa Masuk ke Lakers Keluar masuk tuh siapa Mereka bisa nentuin juga Ya seperti Liat lah Tristan Thompson Tristan Thompson Dah gak main di NBA Berapa lama men Dia malah jadi Announcer Ataupun juga jadi Kayak Analis Di ESPN Tapi Karena ada jalur Bermain dengan point guard Yang ball dominant Itu kita bisa lihat Bagaimana Akhirnya Russell Westbrook Harus dipindahkan Jadi itu kenapa Menurut gue Ini adalah idea Ini adalah Deja vu Moment Untuk Lakers fans Balik lagi kejamannya Russell Westbrook Like I said Karena Trae Young Is of course Is a way better shooter Than Russell Westbrook Trae Young Nembak 3 poinnya Jauh lebih bagus He is much younger Than Russell Westbrook Tapi Yang masalahnya sama adalah I don't think He is a good Off the ball Guard Dia gak bisa sih Jadi kayak Apa ya Pemain kayak Spot up shooter Ataupun juga main Off the ball He is not good At doing that Menurut gue Itu bisa terbukti juga Dengan Dia main dengan Dejonsai Murray Tapi On the defensive end He is not a good He is not a good Team defender as well Jadi Itu kenapa Menurut gue It's not gonna work Trae Young And Lebron And then Lo harus buang AD Nah You need AD Walaupun AD Kemain ini gak konsisten Dia adalah superstar Yang paling gak konsisten Mungkin di NBA He was very disappointing To in game form Alonan Denver Tapi menurut gue You need AD AD still bisa lah Bantu defense Dan juga Offense nya dia Kadang-kadang Kalo lagi game ganjil But Let me know In the comment section below What you think About Trae Young Coming to the LA Lakers Gue penasaran juga Pendapat-pendapat kalian semua Dan satu lagi Of course Ada reuni antara Lebron James Dan juga Kyrie Irving Kyrie Irving Sekarang ini Free agent Walaupun dia udah Berkali-kali Di IG Bila Don't mention my name You know I haven't made any decision I wanna enjoy my free agency Dan kabarnya juga katanya Waktu sebelum dia sign Sama Dallas Mavericks Itu udah ada Gentleman's Agreement Bahwa Si Kyrie Irving ini Akan extend Bersama Dallas Mavericks But Even though Dia extend Dengan Dallas Mavericks Doesn't mean that Dia gak akan Pindah ke tim lain Bisa aja Itu jadi trade Kalo dari Beli Ceripur Of course They are suggesting D'Angelo Russell Riha Chimura And a 2029 pick Untuk going to The Dallas Mavericks Malah kalo gue melihat Ini yang lebih mungkin Terjadi sih Untuk Los Angeles Lakers Karena Of course Kyrie and Lebron Dua udah terbukti Pernahin juara NBA Bersama Cleveland Cavaliers Kyrie Like I said Udah beberapa kali Juga dia nonton Lakers Kayaknya itu nontonnya Court side lagi kan Udah gitu main D'Lo Kalo kata Jalen Rose Gila D'Lo Di Apa ya Di Elimination Game Tapi dia gak main Pas lagi Ada Kyrie Irving Itu Kayak send Some message aja Kepada D'Lo 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 Ketawa juga Sama Gilbert Arena Kalo mainnya Gilbert Arena Kalo lu bisa nonton Itu lucu banget Dia bilang Katanya Lu nembak 200 kali After game 3 And then lu cuman Nembak 2 kali Di game 4 Lu ngapain Lo ngapain Si Gilbert Arena sih Dia ngelawak Tapi lucu banget Gue pengen selucu itu Tapi kayak agak susah Gue sebagai fans NBA Gue sebagai fans NBA Gue pengen liat sih Ryo ini Antara LeBron dan Kyrie Oh my god What kind of media Itu media attentionnya Bakal gila banget sih I think Adam Silver Would love to see this happening Apalagi kalo tiba-tiba Tahun depan LeCrips bisa balik Ke NBA Finals Itu cuannya Akan sebaik apa NBA Tapi Oh my god man Kalo emang LeCrips bisa bawa balik Si Austin Rift AR-15 I mean Imagine LeBron LeBron Kyrie AR-15 Tapi emang Mungkin depthnya mereka Akan Depnya mereka akan Kena hit I don't think you can Dapat banyak Pemain-pemain yang bagus Sebagai role player Karena Of course Gaji lo Salary cap lo Akan abis di 4 orang ini But Oh my god That team gonna be Very interesting It's gonna be really good So Kalo lu sebagai fans Lakers Lu mendingan liat Kyrie Atau liat Trey Young Ada di LA Let me know in the comment section below And of course Now kita akan bahas tentang Nick Wright Yang mempropose Tentang LeBron Going to the Gold State Wars Kita tau Memang di acaranya LeBron The Shop itu LeBron pernah mention Kayak Oh iya gue pemain Yang gue pengen main bareng Adalah Stephen Curry Of course Siapa yang mau main Makan Stephen Curry Stephen Curry So much fun To play with Bisa nembak 3 point Kayak apa aja Tapi Of course Yang dipropose sama Nick Wright LeBron ke Warriors For Andrew Wiggins Jordan Poole And Jonathan Kuminga Man Really gitu loh Mana mungkin Lakers Mau ambil ini sih Mungkin gue sih I think Lakers juga Butuh LeBron Why I say Lakers butuh LeBron Karena of course Dia masih box office Orang mau nonton ke Crypto.com Arena Bayar tiket 400 dollar 500 dollar 600 dollar Kenapa? Karena mereka pengen nonton LeBron LeBron is In the end of his career Gue gak tau LeBron akan main Berapa tahun lagi Kok gue bilang LeBron akan main Dua musim lagi That's my guess Karena LeBron Mungkin tahun depan bisa aja Dia bilang Aduh gue cedera Satu season gitu Istirahat satu season gitu kan Untuk cembuhin cedera-cederanya dia Badannya dia Karena Man his body went through a lot And then The next season Tahun 2025 2025 ya berarti 2025-2026 Itu Brownie Right? No 2024 sorry Ya 2024-2025 Brownie bisa Eligible for NBA draft Right? So Mungkin Tim itu Yang ngedraft si Brownie Bisa aja dapet LeBron On a discount Atau juga mungkin Ya LeBron main One more year Di LA Agar bisa Ngelawan Brownie Di NBA That's gonna be crazy Brownie against LeBron Ya itu menurut gue Kayak begitu sih Karena I don't think LeBron I don't think Lakers Wants LeBron to leave as well Selain itu LeBron masih punya Banyak bisnis di LA Mungkin pengen nonton Pengen bikin film baru lagi Yang kayak Space Jam juga Of course Ya mau nonton LeBronie paling gamay Kalau mainnya di Lakers lah Karena of course He's playing for USC USC is in Downtown LA So It doesn't make sense Menurut gue It doesn't make sense For LeBron For the Lakers Punya ide untuk Ngetrade LeBron Ke Golden State Wars That's my take Though But Itu dari LA Sekarang kita pindah ke Boston Celtics Ini yang masih hidup guys Jason Tatum ternyata Belum mau pulang dulu Belum mau liburan But Elimination Jason Tatum Belum kalah dia di playoff Tahun ini And special performance Menurut gue Untuk JT Di second half Especially Dimana dia 25 poin The Celtics Avoid getting sweep Setelah menang 116-99 Kemainnya di game keempat Di Miami Jason Tatum Wah gila sih Dia kalau mainnya kayak gitu ya Itu bener-bener kayak Aduh Dominan banget Dan mungkin dia Kalau lagi game-game eliminasi Ini kan dia 3-0 Sekarang ini Tahun ini dia belum terkalakan ya Di NBA playoff Mungkin dia Alter ego-nya dia Kobe Bryant keluar kali ya Mungkin Karena dia main 34 poin 11 rebound 7 assist For the Boston Celtics Finally Finally Dia nyetak field goal guys Di quarter keempat Karena di 3 game pertama Setau gue Dia itu cuma 11 free throw aja Masuknya di quarter keempat Tapi kemarin ini Dia 11 poin 5 dari 7 Field goalnya Dan Ini kenapa Ini kenapa Elimination Tatum Is very real Dan juga very scary Karena Jason Tatum Di babak 2 Itu scored Or assisted 40 of 66 Celtics Second half Points That is amazing He just step up He just step up Dia gak mau kalah Dan juga dia gak mau malu sih Karena Lo kebayang gak sih Dia udah 3 game Si Celtics ini Ditroll Diledekin Di apain apapun itulah Mentalnya sama si Jimmy Butler Kalau kemarin itu Kena sweep Lo kebayang gak sih Dikata-katainnya Diledekinnya Dicenginnya Kayak apa Memayang hit sama Jimmy Butler Kemana itu di lapangan Gue gak kebayang Jadi Mereka bisa Avoid Sesuatu yang sangat Memalukan banget Menurut gue Yeah man Jason Tatum Kemain ini He did everything He could For the Boston Celtics Dia tiap kali double team Dia pinter banget Bisa kick out Dan itu emang Membantu banget Karena role playersnya Celtics Kemain juga Hit their shot Ini final Menurut gue Si Celtics itu Main like a second seed Di 3 game pertama Dia main play Like a second seed Dan ini Finally Kemain ini Pemain-pemainnya Seperti Gue harus kasih kerai Kepada Grant Williams Grant Williams Walaupun gue tau Jalen Brown Main 17 point Tapi menurut gue Paham main Yang paling penting Mainnya Grant Williams Grant Williams Sudah sedia Diledekin sama Jimmy Butler Sudah berapa kali Gue udah gak tau Untungnya orang ini Mentalnya masih kuat Karena Dia akhirnya Menemukan lagi Confident levelnya dia Dia pun juga Sempet nge-block Jimmy Butler Tapi 3 pointnya dia Dan juga Energy intensity Tanya dia Itu Sangat clutch Untuk Celtics Di game keempat Kemaren Dimana Grant Grant Williams 4 dari 6 3 pointnya Dan juga He scored 14 points And grabbed 6 rebounds For the Celtics Menurut gue Karena Grant Williams Ini kemarin Nembaknya masuk Itu membuka ruang Banyak banget Untuk Jason Theram Gerak Dan Jason Theram Dia membuat Pertamaian yang benar Seluruh malam Kemarin ini Like I said 25 points In the second half That is Crucial banget Lalu juga Derek White Kemudian juga Step up 3 dari 7 3 pointnya Dan dia contributed 16 points Untuk si Celtics Al Horford You got not bad Marcus Smart Not bad So Ini kemarin Bener-bener Pembuktian Bahwa roleplayersnya Si Boston Celtics Ini belum menyerah And of course Field goalnya 43 dari 84 And like Jalen Brown said And Marcus Smart Don't let us get one Don't let us get one Ini mungkin bisa Memberikan momentum Dan juga confident Kepada Boston Celtics Di game kelima Besok ini Jay Butler 29 points 9 rebound Gabe Kemarin juga 17 points Cuman memang Sayangnya Ada bayok Agak sayur Tapi kalau menurut gue Kemarin intensity Miami Heat Itu berbeda banget Kemarin dengan menurut gue Mereka kayak agak Anggap enteng Sedikit Mereka udah agak yakin Mereka akan menang Di game keempat Itu kenapa menurut gue Mereka agak sedikit Meross Game-nya Apalagi di quarter ke-3 Di quarter ke-3 Itu gila sih Si Celtics tuh Dapat banyak deflection Steals Blocks Like you could see Like Boston Celtics tuh Gak mau pulang Gue Lebih shock sih Karena gue kira Boston Celtics udah menyerah Kemana ini kan Gue kira mereka udah menyerah Dan mereka akan Ya udahlah Relain aja gitu Tahun ini gitu Mungkin tahun depan Baru mikir lagi Tapi ternyata Si Celtics Pride-nya masih tinggi banget Kemana ini Mereka gak mau Ke sweep juga Kayak Pertanyaannya adalah Apakah mereka bisa menang game ke-5 Atau tidak As you know Celtics at home In the playoff They're not really good They're 10 and 11 I think in the last 21 home game Di playoff Gabe Vincent Besok ini questionable Malcolm Brockton I think he could still play Walaupun dia ada cedera juga Kalau gue Lu tanya Gue akan pilih siapa Game besok ini I'm gonna take the Celtics I'm gonna take the Celtics They're gonna I think extend the series Jadi game 6 nanti ini Tapi Not more than Game 6 sih Ini orang juga seneng lah Karena mereka akan dapet Another episode of NBA Inside the NBA besok ini Dengan Shaq Charles Barkley Walaupun gue ngerik Charles Barkley udah bilang Guarantee It's gonna be a cakewalk In game 5 For the Celtics Nah Kalau Charles Barkley udah bilang Ngomong gitu Gue ngeri sih Gue agak ngeri sih Untuk Celtics But Kalau gue argumentnya adalah Kan si Miami udah menang 2 kali Di home nya Celtics Di game 1 Dan di game 2 I think it's gonna be tough Untuk bisa menang 3 kali On the road Di TD Garden That's a tough environment To play at Jadi gue besok Celtics itu akan menggunakan Energy Dari fansnya mereka Mereka will hit their shot They will hit their 3 point shot Besok ini Menurut gue Kuncinya adalah At least mereka bisa 40% aja Dari 3 point Besok si Celtics And they will get Game 5 Walaupun gue tau Jimmy Butler Masih ketawa-tawa Masih senyum Bila mau minum beer Di belakang Dengerin musik Menurut gue Ya I think game 6 lah I think game 6 I think Kalau game 6 itu Kayak ntar udah mulai Sense of urgency nya Udah makin tinggi Untuk Miami Dan Miami itu Kalau lagi kena Adversity Itu mereka mainnya Akan bagus Jadi itu kenapa Menurut gue Biar ada drama dikit lah Biar ada drama dikit Kalau gak Bosen banget Bosen gak Menurut kalian Kalau gak Conference final sih Kalau gak ada drama Jadi menurut gue I think game 6 I think Miami Gonna get it In game 6 So that's my take For tomorrow Walaupun besok menurut gue Celtics menangnya tipis sih I think Celtics menangnya Besok akan Mungkin 5 poin 6 poin Feeling gue Jadi tetep ambilnya Miami plus 8 But Tomorrow I think Celtics They gotta win this one lah One more lah Biar seru lah ya Yeah that's prediction Juga udah Player of the day Of course Jason Therim 34 poin 11 rebound And 7 assists And Jason Therim Was just dominated The Miami Heat In game 4 So itu kenapa Dia adalah player of the day Wuh gila ternyata 27 menit juga hari ini Ngomongin timeout ya Semoga kalian Pernah nontonnya full ya Jangan di skip-skip Nonton dari awal Sampai akhir Itu bisa membantu Sekali channel ini Dan juga jangan lupa Untuk kasih like Jangan lupa Untuk kasih komen And please subscribe To this channel And really appreciate Everybody for watching For watching today For tuning in And hopefully you guys Enjoy today's episode And I will see you guys again Very soon Peace out everybody I will see you guys